AS Roma sangat aktif di bursa transfer musim panas tahun ini dengan mendatangkan pemain-pemain sip. Hal itu bisakah membuat Gialorossi bertaring, Roma tidak cukup di Liga Italia seri A 2021 per 2022 dengan finis pada posisi ke-6. Padahal, tim besutan Jose Mourinho itu sempat lari kencang di awal musim. Meski terlatih di Liga, Roma mampu tampil sip pada ajang Eropa, Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan. Menutup musim dengan merebut gelar juara UEFA Conference League, yang menjadi ajang perdana. Musim berganti dan Roma harus lebih memperkuat tim untuk mengarungi musim 2022 per 2023. Rekrutan sip didapat tim asal ibu kota Italia itu, yakni back kanan dari Lille bernama Zeki Celi. Pemain asal Turki itu adalah bagian penting dalam perjalanan Lille, seperti saat menjuarai Ligue 1 2020 per 2021. Kehadiran Zeki bisa membuat Rick Karsdorp dapat lawan bersaing untuk mengisi starting line up. Rekrutan sip Roma lainnya ada di posisi gelandang. Nemanja Matik didapat secara gratis setelah menuntaskan perjalanan bersama Manchester United. Meski usia pemian asal Serbia itu sudah 33 tahun, Matik tampaknya masih punya kemampuan untuk menjadi peredam serangan lawan. Kebetulan pula, Matik dan Mourinho pernah saling bekerja sama saat di Chelsea dan Mou. Kejutan Roma lainnya muncul saat berhasil mendapatkan Paulo Dybala, yang kontraknya abis bersama Juventus. Serigala Roma itu sukses meyakinkan La Gioia untuk mau bergabung, meski sejatinya bisa mendapatkan klub yang mentas di Liga Champions. Dybala tentu bukan sosok yang asing lagi dengan sepak bola Italia meski berasal dari Argentina. Karir profesional pemain berusia 28 tahun itu tumbuh di Italia. Mourinho juga punya pengalaman bagus dalam menempa pemain-pemain asal Argentina. Salah satu contohnya saat Diego Milito menjadi bomber mematikan di Inter besutan The Special One. Roma masih belum akan berhenti berburu pemain di bursa transfer. Kabarnya, Jorginio Wijnaldum sedang didekati mengingat kegagalannya berkembang bersama Paris Saint Germain. Jika itu berhasil terwujud, menarik untuk menanti taring dari Serigala Roma. AS Roma tak main-main dalam merombak skuadnya. Demi mendapat back baru, Gialorossi siap menyaingi Juventus. Dilansir dari Football Italia, AS Roma siap menyaingi Juventus untuk mendapatkan tanda tangan eks Borussia Dortmund dan Axel Zagadou. Saat ini, AS Roma tengah merombak skuadnya. Sejauh ini, empat pemain telah didatangkan Gialorossi dari beragam posisi. Keempat pemain itu adalah Paulo Dybala, Nemanja Matik, dan Mille Sevilar yang didapatkan secara gratis, dan juga Zeki Celi yang diboyong dari Lille. Kehadiran empat pemain itu dirasa masih kurang oleh AS Roma yang berniat menantang gelar dengan rival-rivalnya di seri A musim 2022 per 23. AS Roma merasa masih membutuhkan back baru seiring munculnya rumor bahwa back andalannya, Roger Ibanez berniat angkat kaki. Ibanez berniat hengkang karena tak menemui kejelasan mengenai masa depannya di AS Roma, kendati kontraknya masih tersisa hingga 2023. Saat ini, back berusia 23 tahun itu masuk radar Newcastle United dan AC Milan, AS Roma pun dilaporkan tak akan menutupi kepergiannya di musim panas ini. Bakal perginya Ibanez yang merupakan pilar utama di lini pertahanan membuat AS Roma pun berniat mencari back baru. Dari sekian banyak nama yang ada, AS Roma berniat mendatangkan pemain gratisan yakni dan Axel Zagadou yang saat ini berstatus tanpa klop. AS Roma dikabarkan niat memboyong dan Axel Zagadou yang saat ini berstatus tanpa klop usai dilepas oleh Borussia Dortmund. Back berkebangsaan Perancis itu pergi secara gratis usai dirinya enggan memperpanjang kontraknya dengan klop berjuluk Dai Borussen tersebut. Hingga saat ini, Zagadou belum menemukan pelabuhan baru. Hal inilah yang membuat AS Roma kemudian bergerak untuk mendatangkannya. Dilaporkan Jose Mourinho sampai menelpon pihak Zagadou langsung agar mau berseragam AS Roma musim depan. Niat AS Roma dan Mourinho ini nyatanya mendapat hambatan karena adanya ketertarikan dari Juventus yang juga mengincarnya. Juventus mengincar Zagadou untuk menggantikan Daniele Rugani yang dikabarkan bakal dipinjamkan kembali. Apalagi, saat ini Bianconeri sudah kehilangan dua back andalannya. Meski begitu, telepon dari Mourinho membuat AS Roma berada di daftar terdepan sebagai pelabuhan baru back berusia 23 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton!